Pemirsa kali ini saya mau share saja cara saya membuat tumis nangka muda Yuk kita lihat videonya sama-sama Hampir di setiap masakan bumbu yang satu ini tidak pernah ketinggalan Apalagi kalau bukan bawang putih Di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih Ini saya iris-iris tipis terlebih dulu Masih dalam bulan ramadhan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalannya Semoga puasa kita tetap semangat Meskipun badan lelah puasa harus tetap semangat ya Siapa tahu resep ini bisa menjadi penyemangat pemirsa untuk mempraktekannya di rumah untuk disajikan buat keluarga Ini 4 bawang merah saya iris-iris tipis Cuma mengingatkan buat pemirsa yang belum subscribe channel AirBaluk Klik subscribe sekarang juga ya Aktifkan loncengnya dan klik tanda jempol ke atas Terima kasih Ini selanjutnya pemirsa saya akan iris-iris cabai rawit Cabai rawit memang pedas ya pemirsa Jadi kita menggunakan ukurannya sesuai selera saja Bila suka pedas bisa kita gunakan lebih banyak Jika kurang suka pedas kita bisa kurangi Saya juga menggunakan cabai besar merah dan hijau Saya iris-iris juga disini Untuk ukuran saya cabai segini sudah cukup banyak Dan membuat sayuran menjadi pedas Karena rasa pedas itu akan membuat selera makan saya bertambah Tapi kembali kepada selera masing-masing saja Iris-iris sudah selesai Ada bumbu lain yang tidak perlu diiris Jadi ini hanya saya geprek yaitu 1 batang serai Kemudian sepotong lengkuas sudah dikeprek juga Ini bahan utamanya pemirsa yaitu nangka muda Sebanyak 300 gram yang sudah saya iris-iris halus seperti ini ya Selanjutnya panaskan minyak secukupnya Tumis bawang merah terlebih dulu Karena bawang merah mengandung lebih banyak air Baru setelah itu kita masukkan bawang putih Kita bisa tunggu beberapa saat sampai aroma harum dari bawangnya keluar Setelah itu baru kita masukkan irisan cabai merah dan cabai rawit Kita bisa aduk-aduk sebentar sambil menunggu sampai cabainya layu Kemudian masukkan serai dan lengkuas Kemudian kita masukkan 1 gelas air Biarkan sampai air mendidih Setelah air mendidih kita baru masukkan nangka muda Pemirsa perlu diingat memasukkan nangka mudanya setelah air benar-benar mendidih Supaya matangnya sempurna Masukkan 1 sendok teh garam Lalu kita masukkan setengah sendok teh gula pasir Sebenarnya membuat tumis nangka muda itu sangat gampang sekali ya Cuma kadang-kadang ibu-ibu itu males memasak nangka muda karena getahnya Nangka yang bagus itu biasanya dibiarkan besar sampai tua Kemudian baru dipetik setelah matang untuk dijadikan buah Tapi kalau untuk yang dijadikan sayur seperti ini Biasanya nangka yang isinya kecil-kecil Saya pernah lihat di video ada buah persis nangka Tapi namanya bukan nangka Mungkin pemirsa ada yang tahu Karena di darah saya itu tidak ada Airnya sudah menyusut Tandanya sudah hampir matang ya Kita bisa masukkan sekarang Bumbu penyedap atau kaldu bubuk Cukupnya Tumis nangka muda sudah matang Lengkuas bisa kita sisihkan Dan kita sajikan untuk berbuka puasa Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton